Halo, what's up guys? Balik lagi bersama saya, happy aja kali ini kita lagi di jalan MT Haryono Orang tempat yang biasanya menyebutnya jalan pandean ya Mau review makanan apa, mantengin aja terus, nanti kita lihat Bisa dilihat sendiri, sekarang ada sate berjejer di depan kita ya Lokasinya di jalan MT Haryono ya, pandean, pinggir jalan Kelihatan kayak gitu aja, yang buat bakar ya, langsung melowong ke arah jalannya Jadi, kalau yang dari arah kedua itu, tengok ke kanan pasti udah kelihatan langsung yang buat bakar Kalau yang dari arah temanggung itu, tengok ke kiri pasti langsung kelihatan ya guys Tiap gemgam itu satu porsi ya guys, jadi hitung aja ini ada berapa Satu baris ada lima porsi, berarti sekali bakar itu sepuluh porsi ya Terima kasih Buk, ini dengan Buk Sinten, Buk Asmanya, Buk? Tidak, ya. Buk, tahu, Buk, jualan sate, Buk? Tidak. 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 30 tahun, guys. Aku belum mulai. Ini sudah buka, sudah jualan sate, guys. Buka tiap hari, Buk? Tiap hari, guys. Tidak ada libur. Di jam 3 sampai jam 8, ya. Tapi biasanya belum sampai jam 8 sudah habis, guys. Jadi kalau kalian yang mau beli buru-buru cepat. Jam 3 langsung antri di sini, ya. Perhari habis berapa tusuk biasanya, Buk? Seribu tusuk per hari. Bukan saja buka rumah makan. Tidak ada, Buk? Tidak ada, Buk? Kalau dari pertama jualan di sini tempatnya, Buk? Di sini. Tapi memang di jalur jalan ini, guys, jualannya. Biasa ya, guys. Tidak ada yang istimewa. Yang istimewa itu rasanya. Kalau satenya yang biasa. Sate, pakai lontong, pakai buku kacang, kecap. Tapi rasanya istimewa banget, guys. Gimana rasanya? Mantap. Tadi rencananya satenya mau dimakan di rumah, guys. Tapi ternyata dibuka di sini. Terus dikasih lontong satu biji sama ibunya. Tidak mau dibayar ini, guys. Komuko paringi laris, ya, gue. Lancar usaha ini, guys. Sampai di sini dulu, guys. Happy makan kali ini. Sampai ketemu lagi di Happy Makan selanjutnya. Yeah. Thank you, guys. Bye. 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 Bye.